Hei, Dani disini. Kali ini kita akan membahas apa itu Shurelock. Shurelock merupakan aplikasi yang dapat mengamankan perangkat-perangkat yang kita miliki, seperti smartphone, tablet, maupun laptop, sehingga hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja yang dapat diakses maupun digunakan oleh pengguna. Mengapa perlu adanya pembatasan aplikasi pada perangkat? Karena masalah yang sering kami temui adalah pengguna membuka aplikasi yang tidak berhubungan sama sekali dengan pekerjaannya, seperti mengakses media sosial, streaming video, bahkan bermain game. Oleh karena itu, dengan adanya penggunaan Shurelock ini, pengguna dapat fokus dalam bekerja, hanya dapat mengakses aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaannya. Contoh penerapan Shurelock seperti, Satu, salesperson yang hanya menggunakan aplikasi seperti kamera, memo, phonebook, kontak atau SMS, serta selalu aktif GPS-nya. Kedua, pelayan Resto. Pelayan Resto hanya dapat mengakses aplikasi kasir atau POS saja, serta Wi-Fi selalu terhubung dengan Wi-Fi Resto, sehingga kasir tidak dapat menggunakan perangkat untuk hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Kali ini, saya akan menunjukkan penggunaan dari Shurelock pada device tablet. Dan kali ini, saya akan berperan sebagai salesman. Di sini, pada tablet terdapat dua aplikasi yang diizinkan oleh perusahaan, pertama Smart Sales, dan kedua Google Maps. Saya juga tidak dapat menonaktifkan lokasi GPS saya, sehingga perusahaan dapat mengetahui lokasi saya ada di mana. Selain itu, tidak ditemukan adanya Google Play Store, sehingga saya tidak dapat memasang aplikasi selain yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Setting ini dapat berbeda penerapannya pada contoh pekerjaan lainnya. Itu tadi penjelasan mengenai penggunaan Shurelock. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.